Intro Biarlah pada saat ini Tuhan selain kami menaikkan ucapan syukur kami berkata Tuhan baik, Tuhan ajaib dalam kehidupan kami Pada saat yang sama Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam hadirat Tuhan Karena satu hal kami percaya Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami Semuanya menjadi tidak sama Semuanya tidak akan pernah sama Kami akan memperoleh kekuatan Kami akan memperoleh kesembuhan Dan kami akan memperoleh pemulihan Oleh karena hadirat Tuhan menyertai kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Kudatang tersyukur Dalam hadiratmu Membawa hidupku Hanya bagimu Kemudian Kehadiranmu 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 Nyata dalamku Yesus Kau mengubahkan Hidupku Ku bersuju Menyembahmu Ku berserah Ini hidupku Kekuatanmu Aku percaya Anugerahmu Nyata di dalamku Ku datang Tersungguh Dalam hadiratmu Membawa hidupku Hanya bagimu Kehadiratmu Tersungguh 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 Menyembahmu Menyembahmu Ku berserah Ini hidupku Kekuatanmu Tersungguh Tersungguh Menyembahmu Ku berserah ini hidupku kekuatan ku Tuhan Aku percaya anugerahmu nyata di dalammu Aku berserah, aku berserah Kau ditinggikan Tuhan Kau ditinggikan, kau dipulihakan ke Yesus Hal yang tidak Kau ditinggikan, kau dihantar Ambilkan Rajaku Kau yang terbesar, kau yang terbesar Yesus Tuhan Kau ditinggikan Tuhan Raja ku Kau yang berpuasa Kau yang terbesar Yesus Tuhan Selamat manjang Ku bersuju Kami menyembahmu Tuhan Menyembahmu Yesus Ku berserah Ini hidupku Hanya kekuatanmu Tuhan yang kami harapkan pada saat ini Aku percaya Anugerahmu Nyata di dalamku Bersujud Menyembahmu Tuhan Ku berserah Nyata di dalamku Anugerahmu Anugerahmu Tuhan Anugerahmu Yang menyertai hidup kami Anugerahmu Tuhan Mengikuti setiap langkah Mengikuti setiap langkah kami Mengikuti setiap langkah kami Anugerahmu Tuhan Haleluya 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 Anugerahmu Tuhan Ku sembah Ku sembahkan Ku sembah Ku sembah Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Dia Sembah dan puji Dia Hasa Raja Sembah dan puji Puji Dih Ya Hasa Raja Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal ini memicu keingin tahuan para siswa untuk mempelajari banyak hal baru yang di luar akademik dalam kurikulum. Juga ini menjadi bekal yang baik untuk portfolio para siswa dalam memasuki universitas. Bagi saya pribadi, pengalaman paling berharga selama SMA adalah ketika mempersiapkan lomba serta berkompetisi dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Di sini adalah di mana ungkapan proses tidak mengingati hasil benar-benar terjadi pada hidup saya. Harapan saya adalah semoga siswa-siswa SMA Kristen Masada Banjera semakin giat untuk meraih prestasi baik di dalam sekolah maupun luar sekolah untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan alma mater. Tuhan maaf. Tuhan maaf. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini saya ingin membacakan dua ayat dari Masmur Pasalnya yang ke-130 yaitu ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan aku menanti-nantikan Tuhan jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firmannya jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Biarlah kiranya pada pagi hari ini setiap kita boleh dipenuhi oleh rasa rindu dan haus akan Tuhan. Sehingga dalam sepanjang ibadah kita hari ini setiap kita boleh mengalami dia, bertemu dengan dia dan mengalami kuasanya yang mengubahkan. Mari Bapak Ibu kita satu hati, kita berdoa menyerahkan ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Allah sendiri yang bekerja di dalam hidup kita dimanapun kita ada. Mari kita berdoa. Kami datang menghampirimu ya Allah dengan kerinduan dalam hati kami untuk kami boleh kembali mengalami engkau di dalam sepanjang ibadah kami. Kami percaya bahwa engkau selalu ada menyertai kami. Engkau selalu ada ya Tuhan dalam hidup kami, dalam apapun keadaan kami, dimanapun kami ada pada pagi hari ini. Aku berdoa minta dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, nyatakanlah dirimu ya Allah, nyatakanlah kehadiranmu ya Tuhan. Sebab hanya engkau lah yang kami butuhkan, hanya engkau lah yang kami perlukan ya Allah. Sebab hanya engkau lah yang berkuasa untuk mengubah kami, memulihkan kami, memberkati kehidupan kami, menjamah kami dan menyembuhkan kami. Sebabnya Bapak ke dalam tanganmu kami serahkan ibadah ini ya Allah, dari awal hingga pada akhirnya. Bila pada saat pujian penyembahan dinaikkan, hadiratmu itu turun dan memenuhi kehidupan kami. Pada saat firmanmu disampaikan, engkau yang menghidupkan setiap perkataan-perkataan firmanmu itu ya Tuhan. Menjadi remah bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan kami mau percaya Tuhan, bahwa pada hari ini kami akan melihat dan mengalami keajaiban, mujijat yang dari Tuhan kembali terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu pada hari ini. Kedalam tanganmu kami serahkan ibadah kami. Kami naikkan doa ini, hai dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kita. Daud mengatakan, satu hari di rumah Tuhan, lebih indah daripada seribu hari di luar sana. Allah yang baik itu menginginkan seumur hidup kita, kita memuji dan memuliakan dia. Dia yang menembus dan mengenal kita. Dia yang tahu seluruh kehidupan kita. Amen. Bapak engkau mengenalku lebih dari siapamu. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Thank you Lord, thank you. Terima kasih. Jadi sama-sama. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku. Kuasamu kuatkan ku. Dasar ku berharam. Sepanjang umur hidup kami, kami memberikan hidup kami kepada engkau Tuhan. yang sudah memberikan hidupmu kepada kami terlebih dahulu terima kasih Tuhan oh Bapak Bapak engkau mengenalku lebih dari siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatimu tak peduli masa lalu engkau tetap memilihku terima kasih Tuhan ubahanku sembunakan jadi karya yang indah kata-kata tinggi-tinggi kata-kata kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu kuasamu kuatkan ku dasar ku berharap berserah kini aku berserah pada rancangan mu bagiku kuikuti panggil panggil mu ku kan setia sampai akhir hidup ku kasih setia mu di dalam hidup kami terima Tuhan engkau setia engkau Allah yang menyerkai dan tiada berkesudahan ya faithfulness oh Lord ya faithfulness oh Lord kesetiaan kebesaran mu perlindungan mu bagi kami ya Tuhan hallelujah aku percaya kini aku percaya kini aku percaya kini aku percaya ya Tuhan tiada yang mustahil bagimu kuasamu kuatkan ku ku dasar ku berharap berserah kini aku berserah pada rancang mu bagiku kuikuti panggil mu ku ku kan setia sampai akhir hidup ku ikuti ku ikuti oh panggil baikimu ku menerima terima Sampai akhir hidupku Alleluia Kuikuti sampai akhir hidup kami ya Tuhan Hanya barilu ya Bapak Kami ikuti sampai akhir hidup kami ya Tuhan Alleluia Where would I run to the trance of mercy Where would I kneel at this cross of grace How great the love is So strong the hand that pulls us Beautiful So beautiful So here I bow To lift you high Jesus Be glorified In all things For all my life I am yours Forever yours Forever yours You are king of king and lord of lord Kita jadikan sama-sama There is a king There is a king Who bore the scars of healing Ada kesembuhan Amen There is a son Who came in grace and truth Thank you lord Thank you lord How great the love That carries us to kindness So wonderful You're wonderful Sama-sama Be glorified Be glorified In all things For all my life I am yours Forever Here I bow I bow So here I bow To lift you high To lift you high Be glorified In all things For all my life I am yours Forever yours Kami percaya kau ada disini Sekarang ini ya Tuhan Hallelujah God be and thou Belive and I Right here And I'll be glorified God of heaven and earth God who brought me back to life I am yours Forever Ada yang di rumah Ada yang di mana saja Right here right now God here and now Be lifted high Right here and now Be glorified God of heaven and earth God who brought me back to life I am yours Forever Dari hatimu So here I bow To lift you high Jesus Be glorified In all things Hallelujah Hallelujah For all my life I am yours For all my life Your Hallelujah 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 God here God here And now Be lifted high Right here and right now Be glorified And now God of heaven and earth God who brought me back to life I am yours I am yours For all my life Forever Forever Yours Hallelujah Hallelujah Terima kasih Tuhan Buat kasihmu yang hidup Dan kuat Di dalam setiap hati kita Amen 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 Kita berikan tepuk tangan Engkau yang mungkin masih duduk Silahkan berdiri bersama-sama Kita akan berikan pujian tertinggi Buat Allah kita Come on Hallelujah Dia yang berkuasa Dia raja alam semesta Pujian ini hanya buat dia Kerongkongan yang dia ciptakan ini Kita nyanyikan Untuk kemuliaan Allah kita yang besar Amen Sama-sama dengan sukat kita Bagi Tuhan Yang berkuasa atas semestamu Pujian tertinggi ku nyanyikan Siapa nama ini? Nama yang termegang Yesus Kristus Tuhan yang lainnya Kami adung kamu Mari Bagi Tuhan Yang mempunyai kehidupan Ku bawa hidupku Kepadamu Kepadamu Sebagai persembahan Yang hidup dan yang berkena Kau layak terima Kau layak terima Pujian tertinggi Haleluya Engkau Yesus segalanya Haleluya Segala pujian bagimu Haleluya Nama-Mu Nama-Mu Besar selamanya Haleluya Tiada yang Sepertimu Yesus Haleluya Ingat selamanya Tidak ada yang Seperti Haleluya Amin Amin Bagi Tuhan Bagi Tuhan Yang mempunyai kehidupan Yang berkuasa atas semesta Naikan Pujian 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 tertinggi Ku nyanyi kamu Nama yang terpegar Yesus Kristus Tuhan yang layak Kami adungkan Amin Amin Bagi Tuhan Yang mempunyai kehidupan Ku bawa hidupku Kepagamu 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 Yang hidupkan Yang berkenaan Mari katakan Kau layak terima Pujian tertinggi Haleluya Engkau Yesus Segalanya Haleluya Segala Pujian Bagimu Haleluya Namamu Besar Selamatnya Haleluya Tiada Yang Sepertimu Yesus Tepuk tangan sama-sama Dimanapun anda berada Haleluya Haleluya Engkau lah Tuhan yang kami sembah dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Layak engkau Alam semesta Surga dan bumi dengan semua malaikat Memuji Namamu Tuhan Tepuk tangan sama-lamanya Haleluya Haleluya Tepuk tangan sama-lamanya Haleluya Tepuk tangan sama-lamanya Haleluya Tepuk tangan sama-lamanya Yesus, tiada yang seperti ini Yesus, segala pujian dan hormat buat engkau ya Tuhan, halal pujian, sorak-sorak buat ala kita yang besar dan berdasarkan, luar biasa Tuhan, terima kasih. Engkau yang terbaik Tuhan Yesus di setiap musim kehidupan kami, Engkau yang mulia, dan Engkau yang bergaulat atas semua kehidupan kami. Terkadang apa yang kubayangkan, tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputus asa membayangi hidupku, inginku berlari namun ku tak mampu, di batas akhir kekuatanku. Kau datang dengan kasihmu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku. Kau melangkah tinggalkan masa lalu. Kusadari kasihmu takkan tetap berakhir. Kau berikan hati, kau berikan hati, kau berikan hati, dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini tiada lagi keraguan. cochふんeeda bergeroga di dekatkan mais bergerak bergerak di dekat SPEAK Di dalam hatiku Ku sadari Kasihmu takkan pernah berhati Kau berikan hati Dalam hidupku Kerinduanku Selalu berada di dekatmu Berjalan dalam kasih dan kebenaranmu Sampai akhir hidupku Ku sadari Ku sadari Kasihmu takkan pernah berakhir Kau berikan hati Dalam hidupku Kerinduanku Kerinduanku Selalu berada di dekatmu Berjalan dalam kasih dan kebenaranmu Sampai akhir Sampai akhir Hidupku Hidupku Yang selalu ada Yang selalu hadir Di setiap Kehidupan kami Kehidupan kami Karena engkau Tuhan yang setia Engkau Tuhan yang berdaulat Engkau Tuhan yang baik Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Seperti engkau Tuhan Yesus Thank you Jesus Untuk itu kami menyembah Engkau Engkau Allah yang layak disembah Engkau Allah yang layak ditinggikan Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah menyembah Engkau Haleluya Semua yang percaya katakan Amin Saya percaya Kita semua sudah diberkati Dengan pujian penyembahan Yang baru saja kita lakukan Dan sebentar kita akan mendengar Firman Tuhan Sudara-sudara Saya ingin ajak Sudara berdoa terlebih dahulu Supaya Firman Tuhan ini Sungguh-sungguh berbicara Kepada setiap kita Tidak hanya sekedar menama pengetahuan Tapi menjadi sebuah kekuatan Menjadi sebuah dorongan bagi kita Untuk melakukannya Mari kita berdoa Terima kasih untuk kasih setiamu Selama minggu ini Kami bersyukur Kami sudah mendapat kesempatan Memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Ya Allah Berbicara-lah kepada kami Roh Kudus berfirmanlah Cama hati kami Beri kami keberanian Untuk mempercayai firman-Mu Sehingga kehidupan kami Diubahkan ya Tuhan Urapi hamba yang berbicara Dalam segala kelemahan yang ada Kiranya Kuasa firman itu yang bekerja Semata-mata Karena anugerah Tuhan Ya bukan Karena Kehebatan siapapun ya Tuhan Terima kasih Kami rindu dan siap mendengar firman Tuhan Tuhan berbicara-lah Sebab kami semua ini mendengarkan Dan akan menaati Apa yang Tuhan firmankan Pada hari ini Di dalam nama Yesus Kami siap mendengar firman Haleluya Amen Sudara-sudara Dalam beberapa Kesempatan Saya menghadiri Ibadah tertentu Sudara-sudaraku Dengan seorang hamba Tuhan Yang punya karunia Begitu Punya karunia nubuat Biasanya Dan ada sebuah fenomena Yang saya lihat di ibadah Yang seperti itu Saya pernah menghadiri Beberapa kali Jadi setelah hamba Tuhan ini Berkotbah Sudara-sudara Tiba-tiba terbentuk antrian Begitu Jadi setelah ibadah selesai Setelah kotbah selesai Tiba-tiba Dia Hamba Tuhan ini Yang bertanya Siapa yang mau didoakan Kemudian Maju cukup banyak orang Dan mereka membentuk antrian Untuk satu persatu Didoakan Sudara-sudara Dan saya melihat Antriannya cukup panjang Begitu Jadi masing-masing jemaah Dengan sabar Menunggu giliran Untuk didoakan Oleh hamba Tuhan ini Dan memang Kalau saya lihat Memang hamba Tuhan ini Memang salah satu pelayanannya Seperti itu Dia mendoakan Orang-orang tertentu Atau mendoakan Orang dengan cara Seperti itu Dan banyak orang yang Ingin didoakan Rindu didoakan Dan mereka maju ke depan Mereka Menunggu dengan sabar Giliran mereka Ini bisa berlangsung Cukup lama Sudara-sudara Sehingga saya lihat Wow Sepertinya doa Si hamba Tuhan ini Rupanya Manjur Sepertinya ampuh sekali Sudara-sudara Sehingga banyak orang Mungkin mereka hadir Di ibadah itu Bahkan Hanya karena hamba Tuhan ini Berkotbah Mungkin Saya kira begitu Dan disitu Saya berpikir bahwa Apakah Memang Tuhan itu Berbeda ya Dalam menjawab doa-doa Umatnya Sudara-sudara Apakah benar bahwa Doa orang tertentu Lebih didengar oleh Tuhan Ataukah kita Sebetulnya Tuhan itu Mendengarkan setiap doa Sudara-sudara Mungkin kalau saya tanya kepada Sudara pada hari ini Sudara-sudara menjawab Ya Tuhan mendengar setiap doa Tetapi Sudara-sudaraku Seringkali kita sendiri ragu Begitu Apakah Tuhan itu Mau menjawab setiap doa kita Kita Seringkali Menyamakan Tuhan itu Seperti seorang presiden Misalnya Bapak Presiden Jokowi Sudara-sudara tahu bahwa Bapak Jokowi ini Dia Hanya mungkin Berinteraksi Bercakap-cakap Dengan kalangan tertentu Sudara-sudara Kita nih rakyat Indonesia Untuk saya pribadi deh Mestinya Gak bakal lah Saya punya kesempatan Untuk ngobrol Berlama-lama Dengan Bapak Presiden Jokowi Sebagai seorang presiden Tentu saja Dia hanya akan Bercakap-cakap Dia hanya akan Berinteraksi Secara pribadi Mungkin Dengan kalangan tertentu Satu Anggota keluarganya Yang kedua Anggota kabinetnya Yang ketiga Mungkin kalangan-kalangan Atas di Indonesia Orang-orang pengambil Keputusan Orang-orang yang berpengaruh Sudara-sudara aku Dan bagi rakyat jelata Seperti kita Rakyat biasa Seperti saya dan saudara Sepertinya Nggak banyak Atau Kita Nggak Nggak perlu berharap Bahwa kita itu Satu kali akan bisa Ketemu dan Spend time Dengan waktu yang cukup lama Dengan Bapak Jokowi Apalagi kalau Tiap hari Bertemu dengan beliau Dan bercakap-cakap Sepertinya itu sesuatu yang Mustahil Sudara-sudara aku Dan memang saya rasa mustahil Karena Bapak Jokowi Adalah bagaimanapun juga Walaupun beliau presiden Beliau adalah manusia biasa Yang tentu saja Waktu dan kapasitasnya Sangatlah terbatas Nah, tetapi Sudara-sudara aku Yang saya pelajari tentang Allah Adalah begini Bahwa Bahwa Justru Salah satu kebesaran Allah Itu ditunjukkan Dengan Kesukaannya Dia Untuk Bertemu Dan berinteraksi Berhubungan dengan Setiap umatnya Karena Allah Itu tidak terbatas Dan dalam kekuasaannya itu Dia mau Dan dia Senang Sudara-sudara Untuk mendengar doa-doa kita Secara pribadi Allah tidak hanya mendengarkan Doa orang-orang kalangan Tertentu saja Kalaupun ada doa Beberapa orang Kalaupun ada doa Beberapa hamba Tuhan Yang sepertinya Lebih manjur Lebih Lebih Dijawab daripada doa kita Itu ada Itu karena mereka Mengetahui sesuatu Yang akan kita pelajari Pada hari ini Sudara-sudara Bukan karena mereka itu Lebih istimewa Atau bukan karena mereka itu Lebih disayang Tuhan Atau karena mereka hamba Tuhan Tuhan lebih Dengar kepada mereka Bukan surah-sudara Kalau seorang presiden Hanya mungkin akan mendengarkan Kalangan-kalangan tertentu Tetapi kalau Tuhan Justru kehebatan Dan kebesaran Tuhan Itu dibuktikan Dengan kesediaannya Dengan kerinduannya Untuk mendengar Untuk menjawab Doa setiap orang Sebab itu Pada hari ini Saya ingin kasih tema Kodbah saya ini adalah Doa yang berani The fearless prayer Bagaimana kita bisa berdoa Dengan berani Dengan satu keyakinan Bahwa Tuhan itu mendengar Dan menjawab Sudara-sudara aku Karena saya jumpa Ada banyak orang Kristen Mereka ragu Mereka mungkin Mungkin Tidak masalah Kalau mereka berdoa Hanya sekedar Tuhan Berkati aku hari ini Dan segala macam Tapi kalau mereka disuruh Mendoakan orang sakit Misalnya Diminta mendoakan Orang yang lagi Kemasukan setan Misalnya Mereka dengan segera akan ragu Mereka akan merasa bahwa Wow Ini sudah Di luar kemampuan saya Di luar Kapasitas saya Padahal saya percaya Sudara-sudara aku Dalam firman Tuhan Diberikan banyak janji Bahwa apapun Yang Anda minta Dan doakan Tuhan akan menjawabnya Dan salah satu janji Ini akan kita bahas Akan kita lihat Dalam konteksnya Apa yang Tuhan maksudkan Pada saat Dia menjanjikan Apapun yang Kau inginkan Mintalah Maka kamu akan menerimanya Jadi saya harap Dengan pesanan hari ini Sudara-sudara Kita semua bisa memiliki Satu keyakinan Dan keberanian Untuk berdoa Satu keberanian Untuk meminta Dan satu keyakinan Bahwa apapun yang kita minta Tuhan mendengarnya Dan Tuhan menjawabnya Dengan cara yang terbaik Saya ingin mengajak sudara Untuk membuka Dalam Yohanas Fasali kelima belas Ya Yohanas Fasal lima belas Ini ayat yang sangat terkenal Tetapi coba kita selidiki Satu demi satu Bagaimana janji Tuhan Tentang doa yang dijawab itu Ada dalam bagian ini Sudara-sudara Yohanas lima belas Kita baca mulai ayat yang pertama Yohanas lima belas ayat yang pertama Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dipersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Ayat yang kelima Akulah pokok anggur Dan kamu lalu ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Ini ayat yang ke-7 Ini ayat kunci kita Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Ayat yang ke-8 Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Setelah-setelah kita perhatikan kembali Ayat yang ke-7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Jikalau kamu tinggal di dalam aku Realitanya enggak begitu Kenyatanya enggak begitu Tidak semua yang kita inginkan Tuhan akan jawab Bahkan kalau kita lihat secara logika saja Mungkin Tuhan akan menjawab semua yang kita inginkan Ya enggak Karena kita bisa menginginkan hal yang salah Betul enggak Tetapi surat-surat saya ingin mengajak kita Untuk melihat kembali Merevisit lagi ayat ini Dengan memperhatikan konteksnya surat-surat Apakah Yesus itu serius pada saat Dia menjanjikan hal ini Saya percaya ya Yesus serius Tapi kita perlu memperhatikan Dalam konteks apa Dalam situasi apa Apa term and conditionnya Apa syarat dan ketentuan yang harus kita perhatikan Pada saat kita meminta sesuatu Seturuh dengan keinginan kita Supaya kita bisa dengan yakin Percaya bahwa Apa yang kita minta dan doakan itu Kita akan menerimanya Nah kondisi ini yang saya ingin bagi kepada saudara Dari ayat bacaan ini Sehingga kalau saudara mengerti dan saudara memenuhi kondisi ini Maka kita bisa memiliki sebuah doa yang berani Kita boleh Kita tidak harus menunggu seorang hamba Tuhan Atau kita tidak perlu antri saudara-saudaraku Tetapi kita bisa langsung datang kepada Bapak Meminta dengan berani Dan menerima jawaban Menerima apa yang kita rindukan itu Bukan berarti kita tidak perlu minta orang lain mendoakan kita Bukan soal itu Tetapi saudara-saudaraku Kita bisa punya satu keberanian Kita bisa menaikkan doa yang berani Fearless prayer Kepada Allah Bapak yang mengasihi kita Dan dengan berani juga kita meyakini Bahwa dia akan menjawab doa-doa kita Nah yang pertama saudara-saudaraku Yang term and conditionnya Yang pertama Apa yang harus kita ketahui tentang sebuah doa yang akan dijawab ini Yang pertama adalah soal tinggal di dalam dia saudara-saudara Ya ayat yang keempat dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu Apa sih artinya abide Dalam bahasa Inggrisnya itu abide and me Tinggal di dalam aku Menarik sekali saudara-saudara Kata tinggal ini Itu menyatakan sebuah relasi yang sangat intim Sebuah relasi yang betul-betul mendalam Sebuah pengenalan yang sangat mendalam Dimana dua pihak yang berrelasi ini itu saling mempengaruhi saudara-saudara Kata tinggal Tinggal di dalam Kristus artinya Kita itu menyadari kita itu hidup Seperti Kristus itu betul-betul ada bersama-sama dengan kita begitu Seperti orang yang tinggal bersama Seperti orang yang hidup bersama-sama Mungkin gambaran paling tepatnya seperti sepasang suami istri Dimana suami dan istri ini meskipun mereka itu dua pribadi yang berbeda Tetapi dalam banyak hal mereka itu sudah saling tinggal di dalam satu dengan yang lain Mereka tidak terpisahkan Apa yang dilakukan seorang suami itu akan sangat mempengaruhi istrinya Kesetiaannya, pengabdianya Apa yang dilakukan seorang istri itu akan sangat bisa mempengaruhi suaminya Mereka betul-betul saling mempengaruhi karena mereka begitu dekat surat-surat Nah ini penting sekali kenapa? Karena banyak orang mereka tidak membangun relasi yang kuat dengan Tuhan Mereka memperlakukan Tuhan seperti Presiden tadi Kalau seorang bersikap terhadap Bapak Jokowi misalnya Anda mungkin tidak merasa perlu terlalu kenal dekat dengan Pak Jokowi Cukup Anda menjumpai bahwa Pak Jokowi itu memenuhi janji kampanyenya Asal beliau memenuhi semua janji yang dia katakan waktu kampanye Ya semua Presiden pada saat mereka berkampanye Mereka buat banyak janji dan kita kemudian memilih Presiden itu Dan yang kita harapkan ya penuhi janjimu aja Kalau misalnya Pak Jokowi tidak memenuhi janjinya Kita kemudian demo, kita kemudian mengkritik, kita kemudian ya protes Kita kemudian tidak terima surat-surat Tanpa kita merasa perlu mengenal, mengasihi, dikenal, bercakap-cakap setiap hari Nah banyak orang Kristen seperti itu, mereka memperlukan Tuhan seperti seorang Presiden Asal kenal, asal tahu, pokoknya aku tidak salah sama dia, ya enggak Pokoknya aku tidak berbuat dosa, yang penting hidupku baik-baik saja Dan yang penting aku minta janji Tuhan dipenuhi Jadi kemudian orang-orang Kristen diajar untuk mengklaim janji Tuhan Klaim janji Tuhan Ayo doa, klaim janji Tuhan Dan mereka menjumpai bahwa janji Tuhan yang mereka klaim tidak terjadi dalam kehidupan mereka Bukan karena apa, bukan karena Tuhan berbohong Tetapi begini, semua janji Tuhan itu diberikan dalam konteks relasional Janji Tuhan itu diberikan seperti seorang suami yang berjanji kepada istrinya Janji Tuhan itu diberikan, kesetiaan Tuhan itu Itu seperti sebuah tekat janji seorang ayah yang berjanji dalam tanda kutip untuk memelihara anak-anaknya Saya punya anak empat suruh-suruh aku dan waktu Tuhan berikan mereka dalam hidup saya Saya sudah membuat keputusan bahwa saya akan memberkati keempat anak saya Saya akan mencukupi segala keperluan mereka Saya tidak akan biarkan apapun yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka Dalam lingkup kuasa saya, sepanjang sejauh kemampuan saya Saya akan berusaha untuk menyejahterakan mereka Saya akan membuat mereka menjadi anak-anak yang berkecukupan Anak-anak yang bahagia, anak-anak yang punya masa kecil yang indah Saya akan berusaha dengan segenap apa yang ada dalam diri saya Untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil Menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang penuh Itulah janji saya, itulah satu keputusan, satu sikap seorang ayah kepada anak-anaknya Suruh-suruh aku Tetapi sekali lagi, itu akan berjalan sesuai dengan relasi Ada orang Kristen bilang begini Ya kita tidak perlu berdoa sama Tuhan lah Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Mis pokoknya aku percaya bahwa Tuhan pasti penuhi janjinya Aku tidak perlu berdoa susah-susah Aku tidak perlu menghampiri dia, aku tidak perlu kenal dia Yang penting hidupku tidak menyakiti hati Tuhan Terus yang penting Tuhan menuhi semua kebutuhanku Cukup bagi aku Aku tidak perlu mendekat, tidak perlu kenal Ada yang bilang begitu, suruh-suruh Itu sama seperti seorang anak yang berkata bahwa Oh, aku tidak perlu ngobrol sama papa Aku tidak perlu kenal sama orangtuaku Yang penting aku dipelihara, dikasih makan, disekolahkan, cukup Yang penting aku tidak bikin mereka malu Yang penting aku tidak menyakiti hati orangtuaku Dan aku tidak perlu ketemu mereka Tidak perlu ngobrol sama mereka Tidak perlu kenal siapa-apapaku Sama seperti itu Betapa sedihnya Ya, kalau kita orang tua Kalau punya anak seperti itu, suruh-suruh Dan sayangnya, suruh-suruh Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen Mereka tidak mau dekat sama Tuhan Mereka tidak mau dekat sama Tuhan Mereka hanya ingin supaya Tuhan pelihara Mereka ingin mendapatkan semua Semua yang Tuhan janjikan Dengan hubungan yang seminim mungkin Jadi kita berpikir Oke, Tuhan mau saya apa Saya harus ke gereja Harus sering doa Saat teduh Apalagi memberi persembahan Dan kita melakukan semua itu sebagai bagian kita Supaya Tuhan itu memenuhi bagiannya Begitu Dan di luar perjanjian Di luar kesepakatan itu Kita tidak berharap Kita tidak merasa perlu tinggal di dalam dia Sudah-sudah Ini yang membuat banyak janji Tuhan itu tidak terjadi Ini yang membuat banyak janji Tuhan Terasa seperti omong kosong akhirnya Karena janji Tuhan itu diberikan dalam satu konteks Dimana tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Memang saat saudara berelasi dekat dengan Tuhan Saat seorang papa dan anak itu dekat Pasti ada konflik Ya enggak? Membangun relasi itu tidak gampang Relasi itu bisa membawa kita pada sakit hati Kalau kita berelasi baik dengan seseorang Pasti ada momen dimana kita itu konflik Momen dimana kita itu bermasalah dengan orang yang dekat dengan kita Demikian juga relasi dengan Tuhan Sudah-sudah laku Ada saat dimana kita akan kecewa Kita akan Kecewakan sama Tuhan Orang yang Kalau saudara lihat di perjanjian dalam Alkitab Orang yang betul-betul dekat sama Tuhan Ada waktunya mereka akan berselisih Mereka akan mengalami konflik dengan Allah Yaakob dia bergulat dengan Allah Abraham dia bergumul pada saat Allah meminta Isaac Sudah-sudah bisa lihat bahwa orang-orang tokoh-tokoh Alkitab Mereka semua bergumul dengan Allah Yang mereka kasih dan mereka kenal Kalau kita dekat dengan Tuhan kita tinggal dalam Allah Kita tahu bahwa hidup kita tidak bisa seenaknya Iya gak Saya menjumpai bahwa kalau ada saya Saya sebagai seorang hamba Tuhan Kalau saya lagi kumpul sama jemaat Sudah-sudah Sudah-sudah Saya menjumpai bahwa jemaat yang biasanya misuh-misuh Itu kalau ketemu saya ada Mereka berhenti misuh Mereka sungkan Atau jemaat yang terbiasa Bergurau Nyerempet-nyerempet begitu Kalau ada Pak Agus Sungkan-sungkan ada pendeta Jangan-jangan begitu Nah Kalau pendeta Kesadaran akan kehadiran seorang pendeta Di sekitar mereka Itu sudah membuat mereka jadi gak enak Jadi kayak gak bebas Apalagi kalau mereka kemudian menyadari Bahwa Tuhan itu hadir Tuhan yang hadir Bukan hambanya loh Tuhannya yang hadir Itu yang akan terjadi Waktu saudara Sungguh-sungguh ingin tinggal di dalam diri Ya it means artinya Saudara kan betul-betul mengakui Dan mengingat Dan menyadari Dan meminta Yesus itu untuk selalu hadir Menyertai saudara Dan saudara tahu Kehadiran Yesus itu Membuat hidup anda jadi gak nyaman Betul gak? Membuat kita rasanya Mau Mau marah sama orang Sungkan sama Tuhan Ya gak? Kita rasa Langsung Tuhan bilang Hey stop it Kita mau magi orang Roh kudus bilang stop it Jangan Nanti kita gak Kita gak Gak kepingin mengampuni Seseorang Tuhan ngomong Ayo ampuni Bisa Bisa sangat mengganggulah Begitu loh Saudara-saudara Sepertinya kehidupan Apa Kita tuh akhirnya gak bisa Seenaknya sendiri gitu Kalau Kalau Apa Apa Kita betul-betul tinggal di dalam dia Di sepanjang Perjanjian lama Saudara-saudara aku Umat Israel Mereka terus Menjauh dari Tuhan Tuhan tuh Kepingin dekat dengan umatnya Tapi umatnya tuh Menjauh terus Begitu Karena mereka takut Atau mereka memang lebih suka Untuk hidup Semau mereka sendiri Jadi ini kondisi pertama Yaitu bagaimana kita tuh Memutuskan Untuk tinggal Di dalam dia Memang saudara-saudara Pada saat saudara tuh Mendekat sama Tuhan Berrelasi dengan Tuhan Anda menjadi gak bebas Anda akan berdoa Bukan kehendakku lagi yang jadi Tapi kehendak Tuhan yang jadi Kita akan belajar mengenal dia Belajar mengasih dia Tapi saya ingin katakan begini Saudara-saudara Saya dengan anak saya Hubungan kami baik Dan jujur Saya percaya saudara yang punya anak Juga merasakan hal yang sama Setiap kali anak saya itu Meminta sesuatu Kecenderungan saya yang pertama Adalah mengiyakan Apapun yang mereka minta Saya suka Memenuhi permintaan anak saya Kenapa? Karena saya mengasihi mereka Saya ingin mereka senang Saya ingin memberikan Apapun yang mereka minta Supaya mereka bersuka cita Itulah hati Bapak Yang dekat dengan anaknya Saudara-saudara Di sisi lain Saudara-saudara Saya juga tahu persis Bahwa tidak semua yang mereka minta Akan saya berikan Bisa saja mereka meminta Hal yang keliru Tetapi Dari sisi anak saya Kalau anak saya itu Betul-betul dekat dengan saya Kalau anak saya itu Mengenal saya siapa Mereka juga tidak akan meminta Hal-hal yang tidak akan Diberikan oleh Papanya Misalnya Anak saya tidak akan meminta Pak Misalnya Saya belikan narkoba Atau Aku minta uang Untuk beli minuman keras Mereka tahu Papanya pasti menolak Dari mana mereka tahu Mereka tahu Karena mereka kenal saya Atau Pak Aku mau beli Hal-hal yang Gak benar-gak benar Saya pasti akan menolak itu Sehingga anak saya Tidak pernah meminta hal itu Nah dengan mengenal Papanya Saat anak-anak Pada saat anak saya Meminta sesuatu Mereka sebelum meminta Itu mereka pun Sudah punya kepastian Bahwa kalau mereka Minta hal ini Papa pasti kasih Misalnya Anak saya Misalnya Pak Aku ini perlu sebuah alat Untuk Anak saya Kuliah dalam bidang art ya Aku perlu Apa namanya itu Tablet yang untuk gambar itu Dan mereka meminta Dengan satu keyakinan Bahwa Papa pasti ngasih Dan betul Sudah-suduraku Mereka gak perlu Minta dua kali Karena saya tahu Mereka membutuhkan itu Karena saya tahu Itu tanggung jawab saya Untuk memenuhinya Karena saya tahu bahwa Anak saya Tidak akan menyalahgunakan Benda itu Dan itu benda yang dibutuhkannya Dan saya katakan Kamu milih Mana yang kamu mau Ini mahal Gini-gini Pokoknya cari yang bagus Saya bilang Akhirnya dia memberikan Beberapa pilihan Dan saya cari Saya lihat bahwa Anak saya ini Berusaha untuk memilih Yang semurah mungkin Dia tahu Papanya pendeta Tidak punya uang banyak Jadi dia pilih Yang semurah mungkin Dan seorang tahu Karena saya juga Ngerti Apa namanya Saya juga seorang Desainer Jadi sebelumnya Saya tahu bahwa Benda yang dia pilih Ini tidak Tidak akan memenuhi Kebutuhannya Secara maksimal Jadi saya mengatakan Nak Kamu pilih yang ini saja Saya tunjuk yang paling mahal Surah-surah Dia surprise Jadi surah lihat Dia berusaha Agar Tidak terlalu Membebani saya Dan itu Saya merasa sangat Dihargai sebetulnya Dimana anak saya itu Bukan memanfaatkan Papanya Wah Pokoknya aku minta Pas dikasih Jadi aku minta Yang paling mahal saja Tidak ada sikap seperti itu Saya justru menangkap Dia berusaha Menghemat Uang kami Uang keluarga kami Tetapi dari sikap Yang seperti itu Saya justru memberikan Apa yang mungkin Sebetulnya Dia inginkan Begitu Saya tahu anak saya Pasti menginginkan Yang paling bagus Nah surah lihat Dalam interaksi ini Surah-surah aku Dimana Dua belah pihak ini Dengan relasi Yang sangat baik Dua pihak ini Berusaha Saling menyenangkan Satu dengan yang lain Jadi kalau dalam hidup Sudara Fokus kita itu Ingin menyenangkan Tuhan Menghormati dia Maka surah-surah Mungkin surah Minta disini Tuhan berikan yang disini Aliasnya betul-betul Surah inginkan Surah Saya harap Surah bisa nangkap Gambaran ini Sehingga pada saat Kita berdoa Pada saat kita tinggal Di dalam dia Surah-surah aku Kita bisa punya Keyakinan bahwa Benar Apapun yang kita Minta dan doakan Tuhan akan menjawab Karena kita Kenal dia Karena kita Tinggal di dalam dia Karena Hidup kita ini Memang kita Arahkan untuk Menghormati Dan menyenangkan Tuhan Kalau Saya sebagai bapak Bapak Sebagai ayah Yang penuh dengan Kelemahan Itu akan selalu Berusaha Menjawab Kebutuhan Atau permohonan Anak saya Apalagi bapak Di sorga Yang maha kuasa Yang maha kaya Yang dia tidak perlu Bersusah Paya sedikitpun Untuk menjawab Apapun doa Anda dan saya Surah-surah Dengan demikian Kita bisa Berdoa Dengan berani Tapi ya itu tadi Tinggal di dalam Dia Yang kedua Kata kunci yang kedua Adalah Berbuah Banyak Berbuah Fruitful Surah-surah Nah Tinggal di dalam dia Yesus bilang begini Bahwa Jikalau kamu Tinggal di dalam aku Dikatakan ya Barang siapa Tinggal di dalam aku Dan aku dalam dia Ia berbuah Banyak Berbuah ini bicara Masalah apa Surah-surah Anda mendoakan Sesuatu Demi Supaya Anda Menghasilkan buah Dalam kehidupanmu Buah ini Berbicara Masalah perkembangan Sehingga Aja sutra membaca Satu ayat Di Kejadian Fasal yang pertama Ya Ini sebuah Panggilan Sebuah Sebuah amanat Yang pertama Yang Tuhan berikan Kepada manusia Kejadian satu Ayat yang Kedua Puluh Delik Kejadian satu Ayat 28 Dikatakan seperti ini Allah memberkati mereka Adam dan Hawa Lalu Allah berfirman Kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukanlah itu Berkuasalah Atas ikan-ikan di laut Dan burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Bahasa Indonesia Berkata Beranak cuculah Dan bertambah banyak Tetapi dalam bahasa Aslinya Bukan beranak cucu Sebetulnya Tapi Berbuahlah Be fruitful And multiply Jadi Panggilan untuk Menghasilkan buah Itu adalah Panggilan utama Manusia Jadi Sejak awal Waktu Tuhan Menciptakan Adam dan Hawa Dia menyuruh Mereka Untuk Bikin Fruitful Fruitful ini Dalam bahasa Ibrani Ditafsirkan Bisa beranak cucu Pertama banyak Tetapi juga Bisa diarahkan Ditafsirkan Bahwa apapun Saudara kerjakan Apapun talenta Yang saudara punya Itu harus berlipat ganda Kapasitas saudara Bisnis saudara Karakter saudara Talenta saudara Apapun yang baik Yang Tuhan percayakan Dalam hidupmu Itu harus berbuah Menghasilkan buah Alias Pertama banyak Jadi saudara-saudara Kenapa kita harus berdoa Dengan berani Karena kita ini Sebetulnya diminta Supaya kita ini Berbuah Dan doa kita Kalau berkaitan Dengan buah ini Saudara-saudara Ini doa yang berkenan Karena berbuah Itu perintah Tuhan Berbuah itu rencana Tuhan Jadi kalau di masa pandai Minimis Saudara-saudara Berdoa Tuhan Aku minta Aku memberkati usahaku Lipat gandakan Saudara-saudara Apakah itu doa Yang berkenan Ya Tentu saja Kita tidak meninggalkan Poin pertama tadi Anda tinggal di dalam Dia Nah Waktu Anda itu Dekat tinggal di dalam Tuhan Next pointnya Stepnya adalah Mintalah Usahakanlah Supaya Anda ini Berbuah-buah lebat Bagi dia Kapasitas saudara Pada hari ini Masih bisa bertumbuh Kemampuan kita Masih bisa bertumbuh Bisnis kita Masih bisa bertumbuh Apapun yang Tuhan percayakan Masih bisa bertumbuh Kita akan berbuah Bikin fruitful Dan bertambah banyak Ini panggilan utama Ini sudah rencana awal Tuhan Bagi setiap manusia Sehingga dengan yakin Saudara-saudara Kita bisa minta Tuhan Mungkin kita seperti doa Yabes Berkatilah aku berlimpah-limpah Luaskanlah daerahku Itu adalah sebuah doa Kepada Allah Doa yang berani Supaya kehidupan kita ini Bermultiplikasi Saudara-saudara Mungkin Ada yang berpikir Wah itu kan orang serakah Dan segala macam Ingat Kalau kita tinggal di dalam dia Hidup kita sepenuhnya itu Kita arahkan untuk Menyenangkan Tuhan Keserakah Tidak punya tempat Kalaupun kita berbuah Kita tahu Bahwa buah-buah kita Adalah buah Untuk kita itu Menyenangkan dia Dengan berbuah Kita itu Menyenangkan Tuhan Saudara-saudara Jadi jangan takut Untuk berdoa Bagi apapun Yang Tuhan percayakan Dalam dirimu Mintalah lebih Mintalah Tuhan Aku hari ini punya segini Aku hari ini Mampuku cuma segini Aku minta Tuhan Lipat gandakan Di dalam nama Yesus Pada saat kau tinggal Di dalam dia Dan firman Tuhan Tinggal di dalam saudara Mintalah apa saja Yang kau inginkan Saya percaya Dalam relasi yang baik Apa yang saudara inginkan Itu juga akan berkenan Di hati Tuhan Kalau anak saya minta Begini Pak Aku ini Pengen kursus Begitu Supaya ilmu Ku nambah Oh saya gak perlu Mikir dua kali Saudara-saudara Iya gak Kalau dia meminta Sesuatu yang akan Membuat dia itu Bermultiplikasi Kalau anak saya Misalnya minta Pak Aku perlu saran Aku perlu bantuan Supaya Apa namanya Misalnya Nilai-nilai Aku pertama baik Atau misalnya Kalau anak saya sudah kerja Pak Gimana caranya Supaya bisnisku Menjadi dua kali lipat Saya sebagai orang tua Akan mengerahkan Semua yang ada pada saya Saudara-saudara Untuk menolong anak ini Supaya dia sungguh-sungguh Mengalami multiplikasi Amen Bukankah itu yang terjadi Pada saat kita itu tinggal Di dalam dia Dan dia di dalam kita Saudara-saudara Sebab itu tidak heran Yesus mengatakan Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Bukan sekedar Minta apa yang diperlukan Minta apa yang Tuhan kehendaki No Minta apa yang kau kehendaki Karena dalam relasi Dalam konteks relasi Yang paling menimbulkan Sukacita adalah Pada saat kita itu Meminta apa yang kita kehendaki Dan Tuhan menjawabnya Kita ini bukan robot Kita bukan budak Yang hanya mengatakan Tuhan Apa namanya Pokoknya yang Tuhan mau deh Memang-memang Kita bisa berdoa Tuhan jadilah bukan kehendakku yang jadi Tapi kehendakmu yang jadi Tapi di sisi lain Saudara-saudara aku Saya ingin katakan begini Dalam kasihnya Tuhan mengatakan Mintalah apa yang kamu kehendaki Apa yang kamu mau aku lakukan Untuk engkau Karena kalau Bicara tentang kasih Saudara-saudara aku Kalau misalnya Anak saya selalu bilang gini Wih pokoknya Bapak mau apa Saya terima Jadi kemudian Anak saya itu Tidak pernah meminta sesuatu Dengan berani Dia tidak pernah Datang dengan permintaan Pokoknya Bapak kasih Saya tak terima Apapun Bapak kasih Apapun Loh kamu tidak kepikiran Apa-apa Tidak Tidak Pokoknya Bapak mau apa saja Jadilah ke Hendakmu ya Apa-apa Begitu Saya tidak kesenangan Jujurnya Anak saya yang Yang kuliah Di Korea Kalau dia mau pulang Dia bikin list Dia bikin daftar Saudara-saudara aku Apa kuliner Dia bikin Yang terakhir dia bikin Ada 50 50 makanan Surabaya Begitu Wah dia mendaftar Segala macam Gado-gado Tau campur Rojak Wah OT-OT Dia bikin tulis Di listnya Dikasih ke saya Ada 50 Ada 50 Lebih Saudara-saudara aku Soto Rawon Dan saudara tahu Saya Waktu saya Saya menerima list itu Saya bertekad Saya akan penuhi semuanya Walaupun saya tahu itu Tidak mungkin Karena Dia waktu itu pulangnya Tidak terlalu lama Tetapi Menerima list itu saja Menerima daftar Permintaan itu Sudah membuat saya Bersuka cita Kenapa? Saya membayangkan Dimana saya bisa Menjawab pertanyaan itu Menjawab permintaannya Bersama-sama dengan dia Bagi sama-sama Makan sama-sama Ketempat yang dia inginkan Pemikiran itu saja Sudah membuat saya senang Sudah-sudah Kenapa? Kasih Kenapa? Karena saya mengasih dia Dan dia mengasih saya Jadi poin yang kedua adalah Bagaimana kita itu Berbuah banyak Yang ketiga Yang ketiga Yang ketelapan Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah Banyak Dan dengan demikian Kamu adalah Murid-muridku Surah-surahku Yang poin ketiga saya adalah Bagaimana Nama Tuhan itu Dipermuliakan Pada saat kita itu Berbuah Bagaimana Nama Tuhan Dipermuliakan Waktu doa kita itu Dijawab Iya kan? Kalau kita berdoa Untuk sesuatu Yang membuat kehidupan kita Ini berkembang Bermultiplikasi Nama Tuhan Dipermuliakan Dan setelah tahu Tuhan itu sangat Membela Kemuliaan namanya Kalau misalnya Dengan menjawab Doa saudara Nama Tuhan Akan dipermuliakan Oh saya yakin Percaya Tuhan pasti Akan jawab Doa Kalau dengan menjawab Permintaan anak saya Kehormatan saya Ini justru Ditingkatkan Kalau dengan anak saya Misalnya dia Dengan menjawab Permintaannya Dan Dan itu Membuat nama saya Apa Saya Jadi lebih dihormati Surah-surahku Oh saya pasti jawab Permintaannya Tidak mungkin tidak Surah-surahku Tidak mikir dua kali Masalahnya Tidak semua Hal yang kita minta Kadang-kadang itu Memuliakan nama Tuhan Nah Dalam konteks ini Bisa gak Yang kita minta itu Tuhan gak jawab Masih bisa Bisa gak Tuhan menjawab Tidak Bisa Tetapi kalau saudara tinggal Di dalam dia Dan yang kedua Saudara itu Mengarahkan hidupmu Pada hidup yang berbuah Dan yang ketiga Saudara itu berfokus Pada memuliakan nama Tuhan Maka Jawaban tidak Itu adalah sebuah Apa ya Jawaban yang Kita percaya Itu jawaban yang Jauh lebih baik Daripada yang kita minta Sehingga Tuhan menjawab tidak Itu pun memuaskan Jiwa kita Karena kita tahu Artinya apa Artinya Tuhan itu Menyediakan Satu jawaban yang lain Yang berbeda Dari apa yang kita minta Itu menyatakan kita Mungkin kita minta Tak Dengan ketidaktahuan Itu membuat kita yakin Bahwa kita meminta Yang kurang Dari yang terbaik Sehingga Tuhan menolaknya Sekali lagi Begitu kita tinggal Di dalam dia Kita akan tahu Bahwa Tuhan itu Sangat baik Dia itu melampaui Segala papa di dunia Waktu anak saya Menjumpai Saya mengatakan Tidak Anak saya percaya Bahwa Itu adalah Hal yang jauh lebih baik Daripada Apa yang dia Minta Apakah saya pernah Menolak permintaan Anak saya Tentu saja pernah Apakah mereka marah Tidak Apakah mereka kecewa Tidak Kenapa Mereka percaya Pada papanya Mereka percaya Bahwa pada saat papanya Berkata tidak Itu betul-betul Untuk kepentingan Dan kebaikan mereka Itu betul-betul Agar kehidupan mereka Bisa lebih berbuah Dan lebih memuliakan Nama Papanya Gitu kira-kira Sudah-sudah Nah kalau kita memahami Kebenaran ini Kalau kita memahami Konteks janji Tuhan ini Sudah-sudah Mari Mari kita Apa ya Jangan lagi ragu Dan takut Untuk meminta Sesuatu pada Tuhan Bangunlah sebuah kehidupan Doa yang kuat Bangunlah satu saat-saat Yang berarti Bersama dengan Tuhan Jangan puas Dengan kehidupan Doa Sudah-sudah pada hari ini Jangan lagi berkata Bahwa Ya Tuhan Kalau mau jawab Terserah Tidak dijawab juga Tidak apa-apa Jangan lagi berkata Yang penting Pokoknya Tuhan Pilihara Pokoknya aku Tidak nyakiti Tuhan Tuhan Tidak nyakiti aku Yang penting aku Dipilihara Dijaga Cukup Don't say that anymore Jangan katakan seperti itu lagi Tapi ayo Tinggal di dalam Tuhan Sudah-sudah Seperti dikatakan Ada ranting Padaku Yang tidak berbuah Ya kan di ayat yang kedua tadi Yonah 15 Yang kedua Setiap ranting Padaku Yang tidak berbuah Dipotongnya Jangan sampai kita Seperti itu Ranting Itu Sama-sama melekat Pada pokok anggur Tapi tidak berbuah Sudah-sudah Ranting seperti ini Hanya akan dibuang Dan dipotong Tetapi Jadilah ranting yang berbuah Dan Memang Kalau kita betul-betul Melekat pada Tuhan Bermultiplikasi Berkembang Dalam berbagai Aspek kehidupan Itu menjadi Sebuah kenisayaan Tentu saja Kita tetap harus Mendoakannya Tetap harus Memperjuangkannya Tapi paling tidak Doa-doa sutra Kan berbeda Anda akan lebih berani Meminta Anda akan lebih berani Berdoa Anda tidak akan Lagi terlalu Bergantung Kepada beberapa Orang istimewa Untuk mendoakan Sesuatu Yang menjadi Kerinduan Saudara Amen Saya harap Pesan ini Menguatkan Dan mendorong Setiap kita Untuk Mulai membangun Sebuah kehidupan Doa yang berani A fearless Prayer Satu gaya hidup Doa yang Apa ya Berani meminta Hal yang luar biasa Dari Tuhan Dengan satu Keyakinan Bahwa Kalau kita tinggal Di dalam dia Dan kita berbuah Banyak Dan kita memuliakan Tuhan Doa itu Pasti didengarkan Dan pasti akan Dijawab Dengan cara yang luar biasa Mari kita berdoa Tuhan kami telah Mendengar janjimu Mendengar pengajaran Firmanmu Pada hari ini Hamba berdoa Untuk setiap jemaat Yang mendengarkan Pesan ini Jadikan kami Pendoa-pendoa Yang berani Jadikan kami Tuhan Seorang yang Berdoa Dengan fearless Tetapi Di atas semua itu Biarlah kami ini Sungguh-sungguh Melekat kepadamu Ampuni Tuhan Kalau selama ini Kami cenderung Menjauh Ampuni selama ini Kalau kami ini Cenderung suka Untuk Mengambil jalan kami Sendiri Kami tidak ingin Dekat kepadamu Ampuni kami Tuhan Sadarkan kami Bahwa meskipun Tuhan mungkin Mungkin secara duniawi Dekat dengan Tuhan Itu Mengurangi Kebebasan kami Kami harus ada Banyak hal yang harus Diubahkan Tetapi kami Ajar kami Melihat bahwa Hal yang paling Menguntungkan Hal yang paling Masuk akal Sebagai anak-anak Allah Adalah kalau kami ini Dekat dengan Bapak kami Yang disorka Dan dalam kedekatan Seperti itulah Kami bisa memiliki Kepastian bahwa Apapun yang kami Minta Yang kami rindukan Dan doakan Tuhan itu Mendengar Dan Tuhan itu Akan rindu juga Menjawabnya Kami bersuka cita Menerima jawaban Tapi Tuhan juga Lebih bersuka cita Kalau bisa menjawab Apa yang kami Minta dan doakan Suka cita Seorang Bapak Yang memenuhi Permintaan Anaknya Dan biarlah Tuhan Juga Kami mengarahkan Hidup kami Kepada hidup yang berbuah Apapun yang baik Yang Tuhan percayakan Biarlah itu Pertama-tama Bahwa kami itu Terus bertumbuh Dalam Engkau ya Tuhan Dan dalam pertumbuhan itu Buah-buah Karakter Menjadi berkat Semuanya itu Meningkat dalam kehidupan kami Ajar kami bertanggung jawab Dengan talenta Dengan apa yang Tuhan percayakan Hal-hal yang baik Yang Tuhan percayakan Kami bertanggung jawab Dan kami lipat Gandakan semuanya Jadikan kami seperti Hamba yang setia Yang melipat Gandakan setiap talenta Yang Tuhan titipkan itu Sehingga Hati Tuhan Nama Tuhan itu Dipermuliakan Biarlah kehidupan kami Tuhan Pada saat kami berani Berdoa Dan menerima Apa yang kami doakan Dan kami berbuah-buah banyak Maka kami percaya Bahwa nama Allah itu Akan dipermuliakan Dan setiap orang Akan mengenal kami Sebagai murid-muridmu Karena hidup kami ini Berbuah Karena setiap doa kami ini Tuhan menjawab Beri kami keberanian Untuk berdoa Dan ajari kami Rauh Kudus Untuk mulai hari ini Kami melanjutkan Kami terus membangun Satu kehidupan doa yang kuat Satu kehidupan doa yang intim Satu kehidupan doa yang akrab Bersama dengan Tuhan Ajar kami Untuk mengenal hatimu Sehingga waktu kami meminta Kami juga memiliki Satu kepastian Tuhan mendengarnya Dan Tuhan akan menjawabnya Dengan cara yang terbaik Terima kasih Berkati jemaatmu Pada hari ini Mendengar pesan ini Tuhan Biarlah apa sesuatu yang Tuhan Percayakan dalam hidup mereka Tuhan lipat gandakan Bahkan dalam masa-masa pandemi ini Hamba berdoa Tuhan memberikan Pertumbuhan Pelipat gandaan Hidup masing-masing jemaat itu Terus menghasilkan buah Bahkan di musim-musim Seperti sekarang Dan nama Tuhan Akan dipermuliakan Terima kasih Di dalam nama Yesus kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amen God bless you all Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Yang sangat menguatkan kita Dan pada saat ini Mari kita Mempersiapkan Persembahan kita Sebagai bentuk Ibadah syukur kita Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Bisa memberikan Melalui Chris Atau Melalui nomor Kening gereja Yang tersedia Dan sebelum kita Memberi Mari Bersama kita Satu dalam doa Bapak biarlah Pada hari ini Sukacitamu Itu melimpah Di dalam Kehidupan kami Dan biarlah Dalam sukacita Yang kau beri Di dalam hati kami Tuhan Berikan kepada kami Kemampuan Ya Allah Untuk mempersembahkan Yang terbaik bagimu Dan biarlah Pada saat kami Memberi Kami mau melakukannya Ya Tuhan Dengan iman Dalam hati kami Karena kami Percaya bahwa Allah Engkau Sudah memberi Bagi kami Jauh lebih Daripada apa Yang kami Butuhkan Ya Bapak Berdoa untuk Setiap jemaatmu Berdoa untuk Pekerjaan mereka Berdoa bahkan Bagi setiap jemaatmu Ya Tuhan Yang pada hari-hari ini Sedang bergumul Dalam Masalah finansial Dalam hidup mereka Kami berdoa Tuhan Buatlah keajaiban Buatlah keajaiban Buatlah mujijat Demi mujijat Ya Allah Izinkanlah kami Semua Orang-orang yang Kau kasihi ini Ya Allah Menyaksikan Bahwa engkau adalah Allah yang selalu Menepati apa yang Kau janjikan Bahwa engkau adalah Pemelihara Bagi setiap kami Orang-orang yang Percaya kepadamu Kedalam tanganmu Kami bawa Persembahan kami Biarlah itu Boleh menjadi Korban yang Menyenangkan Dan membawa kemuliaan Bagi namamu Dalam nama Anakmu Tuhan Kami Yesus Kristus Kami telah berdoa Amen Amen Bapak Engkau Mengenalku Lebih Dari Siapamu Engkau Tahu Ceritaku Dan isi Hatiku Tak peduli Masa lalu Engkau Tetap Memilihku Thank you Lord Thank you Tahu Hubahkanku Sempurnakan Jadi Karya Yang Indah Jadi sama-sama Kini Aku Percaya Tiada Yang Mustahil Bagimu Bagimu Kuasamu Kuatkan Kuatkan Dasar Ku Berharapu Sepanjang Sepanjang umur hidup kami Kami memberikan hidup kami Kepada engkau Tuhan Yang sudah memberikan hidupmu Kepada kami terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Oh Bapak Oh Bapak Bapak Engkau Mengenalku Lebih Dari Siapamu Engkau Tahu Ceritaku Dari Dari Sihatimu Tak Peduli Masa Lalu Engkau Tetap Memilih Kuatkan Terima kasih Tuhan Ubahkan Tuhan Ada satu pengumuman yang saya ingin sampaikan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini Yaitu mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian semuanya untuk bisa join di dalam acara Secret Place yang kita adakan setiap Kamis malam jam 21.00 Di sana Bapak Ibu kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dan juga bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita di tengah minggu, di tengah kesibukan yang kita jalani di sepanjang minggu yang kita sudah lalui. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama kembali menyembah Tuhan dan setelah itu baru kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Allah. Kau berikan arti dalam hidupku Kelinduanku selalu berada di dekatmu Berjalan dalam kasih dan kebenaranmu Sampai akhir hidupku Ku sadari Kasihmu takkan pernah berakhir Kau berikan arti dalam hidupku Kerinduanku 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 Selalu berada di dekatmu Berjalan dalam kasih dan kebenaranmu Sampai akhir Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhir hidupku 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 Ku bersuju, menyembahmu, ku berserah, ini hidupku, kekuatanmu, aku percaya, anugerahmu, nyata di dalamku. Ku datang tersungguh dalam hadiratmu. Membawa hidupku hanya bagimu. Kehadiratmu, nyata di dalamku, Yesus kau mengubahkan hidupku. Ku bersuju, menyembahmu, ku berserah. Ini hidupku, kekuatanmu, aku percaya, anugerahmu, nyata di dalamku. Ku bersuju, menyembahmu, ku berserah. Ini hidupku, kekuatanmu, Tuhan. Aku percaya, anugerahmu, nyata di dalamku. Aku berserah, aku berserah. Kau ditinggikan, Tuhan. Kau ditinggikan, kau dipuliakan, Yesus. Kau ditinggikan, kau dipuliakan, Raja ku. Raja ku mau. Kau yang terbesar, kau yang terbesar, Yesus Tuhan. Kau ditinggikan, Tuhan. Kau ditinggikan, kau dipuliakan, Raja ku mau. Kau yang berpuasa, kau yang terbesar, Yesus Tuhan. Selamat banyak, selamat banyak, ku bersuju. Kami menyembahmu, Tuhan. Menyembahmu, Yesus Tuhan. Ku berserah, ini hidupku. Hanya kekuatanmu, Tuhan yang kami harapkan pada saat ini. Kau berserahmu, aku percaya. Anugerahmu, nyata di dalamku. Kau bersujud, menyembahmu, Tuhan. Ku berserah, ini hidupku. Kekuatanmu, aku percaya. Anugerahmu, nyata di dalamku. Anugerahmu, anugerahmu, nyata di dalamku. Anugerahmu, Tuhan. Anugerahmu, Tuhan. Anugerahmu, yang menyertai hidup kami. Anugerahmu, Tuhan. Anugerahmu, Tuhan. Mengikuti setiap langkah kami. Anugerahmu, Tuhan. Anugerahmu, Tuhan. Yang menyertai setiap langkah hidup kami. Perkenalkan, saya Fredrik, alumni SMA Kristen Masa Depan Cerah, lulusan tahun 2018. Salah satu hal yang paling istimewa dari sekolah ini adalah paradigma-nya, yaitu every student has a unique gift. Paradigma tersebut direalisikan melalui komunitas-komunitas yang ada dalam sekolah, serta dukungan sekolah untuk kesertaan para siswa dalam lomba-lomba. Hal ini memicu keingin tahuan para siswa untuk mempelajari banyak hal baru yang di luar akademik dalam kurikulum. Juga ini menjadi bekal yang baik untuk portfolio para siswa dalam memasuki universitas. Bagi saya pribadi, pengalaman paling berharga selama SMA adalah ketika mempersiapkan lomba serta berkompetisi dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Di sini adalah di mana ungkapan proses tidak mengingati hasil benar-benar terjadi pada hidup saya. Harapan saya adalah semoga siswa-siswa SMA Kristen Masa Depan Cerah semakin giat untuk meraih prestasi baik di dalam sekolah maupun luar sekolah untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan alma mater. Tuhan Mabukati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!